Hai, kamu akan mendengarkan cerita akhir tahun Bakti Podcast. Bakti Podcast Indonesia makin cakep digital. Hai, kita ketemu di cerita akhir tahun Bakti Podcast. Jadi ceritanya kita mau ngobrol sama podcaster yang menyumbangkan banyak sekali kontribusinya dalam hal play count sepanjang tahun 2022. Kenalin dulu, saya hostnya Anissa Rilia dan bersama dengan saya, saya sudah bareng sama Mbak Mia selaku Podcast Manager. Hai Mbak Mia. Hai, hai. Kita ya, ngurus podcast sepanjang setahun capek tapi seru ya. Oke, iya dong. Ketemu banyak-banyak orang podcaster-podcaster handal. Asik. Oke, nah sekarang kita sudah kedatangan salah satu dari dua besar podcaster tahun ini yaitu Ui dari Dunia Dalam Digital. Hai, akhirnya bukan saya kelihatan ya. Setelah suaranya aja selama setahun. Iya, setelah suaranya aja selama setahunan ini ya. Iya, congratulations ya. Terima kasih. 2022 menjadi dua terbesar untuk play count podcastnya dan kita memang mungkin karena dekat sekali dengan Dunia Dalam Digital. Dan sekarang kita akan coba membahas tentang bagaimana kejadian-kejadian tahun 2022 di kacamata kita sebagai podcaster. Sebenarnya kita masih ada satu podcaster lagi yang kita tunggu tapi karena memang akhir tahun kan sibuk ya karena satu dan lain hal. Mungkin nanti dia kalau bisa langsung akan join ke sini karena dia adalah pemenang pertama istilahnya atau podcaster dengan play count terbanyak yaitu jago ngobrol. Tapi sebelum dia datang, kita sekarang ngobrol dulu sama Ui nih di sini. Ui, apa kabar? Iya, kabarnya baik. Setelah satu tahun membahas mengenai Dunia Digital ya, saya harus mempelajari ke depannya gimana. Mari kita forecasting tahun depan kira-kira Dunia Digital seperti apa nanti. Oke, nah sekarang ini pengen banget, pengen apa ya, kayak kita pengen tahu Ui. Sebenarnya bisa pengen Ui agak sedikit lebih konsisten dengan Dunia Digitalnya sepanjang tahun ini. Boleh nggak sih cerita suka dukanya lah gitu untuk ngumpulin beritanya atau mungkin juga apa, nyediain waktu buat tech podcastnya. Karena Ui juga kebetulan punya kesibukan lain sebagai penulis. Terus juga banyak hal yang dilakukan sama Ui. Ui, cerita dong Ui. Oke, sebenarnya mengerjakan Dunia Dalam Digital itu menyenangkannya satu karena belajar hal baru ya. Maksudnya selama ini ketika ngurusin dunia digital itu atas nama pekerjaan lain menulis ataupun mengajar gitu. Jadi membuat konten podcast ini punya sudut pandang berbeda karena saya harus bertutur berharap mereka mau ngerti dari step by stepnya ini gimana nih cara bikin email gitu. Jadi aku seneng banget karena aku belajar hal baru. Tapi yang tantangan terbesarnya adalah kadang-kadang menurut aku gampang menurut orang lain menurut itu gampang gitu. Jadi perlu membuat tata bahasa yang gimana caranya satu tidak menggurui yang kedua tapi bisa mudah dipahami kan. Maksudnya kadang-kadang taktok-taktok udah kebiasaan nih handphone kita pecat-pecat-pencet udah oke nyamain-nyamain gini gitu ya. Tapi kan sebenarnya ketika kita jelasin ke orang hah gimana? tadi masuk kemana gitu. Jadi itu sebenarnya tantangan terbesarnya membuat skripnya. Dan juga yang berikutnya adalah penting buat aku belum tentu penting buat para pendengar bakti podcast. Dalam arti kan kita berada di wilayah yang berbeda. Lalu yang berikutnya juga apakah benar semua orang menggunakan itu saya harus survei lagi gitu. Jadi memang gak semudah membuat podcast yang bikin cerita ataupun podcast yang saya suka bikin tentang sodiak tidak semudah itulah. Benar-benar. ini green skin saya lepas. Aku harus benerin dulu sebentar balik. Satu menit, satu menit. Oke. Sambil nunggu nih Uwi dia ternyata harus membereskan dulu latar belakang dan lain-lain ya. Mami sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya podcast kita itu walaupun mereka adalah dua terbanyak tapi yang sisanya juga banyak banget yang dengerin ya. Benar. Iya. Ini karena kita ambilnya dua doang ya. Sebenarnya yang dengan yang ketiga keempat juga gak terlalu jauh sebenarnya sih. Tapi ini kan berarti udah banyak banget orang yang apa namanya istilahnya udah mau melak podcast gitu ya. Dan jadi kayak sebagai podcast manager sendiri apa sih yang diharapin gitu dengan para podcaster ini apakah mereka bisa nanti ujung-ujungnya mengisi banyak banget dunia per-podcaster atau gimana? Ya pastinya doang jadinya kita banyak materi juga untuk di-share kan ya gitu. Terus kebetulan nih kelihatan nih dari bakti juara satu dan duanya itu materi penuh materi berbobot bukan sekedar cerita dongeng ya gitu. Maksudnya di bakti podcast kita itu macam-macam kan dari yang penuh materi berbobot materi daging kalau pinjam istilahnya jago ngobrol gitu ya atau ada juga yang dongeng cerita tapi penuh informasi juga tentu di dalamnya gitu. dari terbukti dari ini bahwa ternyata pendengarnya bakti itu juga semuanya pengen nambah informasi loh gitu karena materi terbukti juara satu dan duanya gitu podcaster of the year-nya materinya materi daging semua gitu tapi memang setuju sih apa kata Uwi kemarin eh kemarin tadi kemarin udah ngobrol aja Uwi itu sempat bilang tadi bahwa hal yang paling sulit adalah menyesuaikan daerah tersebut dengan apa yang menjadi dunia digitalnya jangan terlalu ketinggian juga gitu ya iya betul sekali soalnya kan yang pendengar bakti ini adalah berada di daerah 3T gitu yang saya juga tidak tahu disana sebenarnya lagi trennya apa walaupun kita bisa google kita bisa cari tahu tapi kan balik lagi ya kata-kata kita terbiasa sehari-hari ngomong download aja download aja belum tentu mereka terbiasa bener-bener oke oke sekarang kita sudah kedatangan Kak Kis nih Kak Kis halo kita terus aja ngobrol dulu ya sampai nanti kita bisa ketemu sama Kak Kis di dunia dalam digital episode yang paling banyak researchnya apa nih episode yang paling banyak researchnya jujurnya adalah mungkin 2 bulan terakhir ya satu karena jujur aja sudah mulai bingung mau membahas apa terus yang kedua adalah yang tadi aku bilang saya gak tahu sebenarnya di daerah 3T itu apakah mereka membutuhkan teknologi secanggih apa atau yang sesimpel apa itu makanya 2 bulan terakhir kalau Mbak Mia juga tahu sendiri saya agak telat ngumpulinnya biasanya saya cepat banget gitu awal bulan di daerah ini yang nomor 1 loh biasanya nah ini agak tersendat karena agak bingung gitu sebenarnya perlu membahas sejauh mana dan mereka tuh sebenarnya lagi itu apa itu karena karena kita gak bisa menganggap di daerah aku di Bandung sama di daerah mereka sama di Bandung mungkin lagi ngetrennya TikTok tapi kan kita gak tahu di sana lagi ngetrennya apa betul sekali oke kita cut dulu sebelum kita nanti kedatangan kakis jangan kemana-mana hai kamu akan mendengarkan cerita akhir tahun Bakti Podcast Bakti Podcast Indonesia makin cakep digital oke Bakti Podcast cerita akhir tahun bersama dengan Bakti Podcast setelah tadi kita udah ngobrol-ngobrol barengan sama WI dari dunia dalam digital yang ada di posisi kedua nih untuk play call ini kita sekarang sudah dari Jago Ngobrol yang ada di posisi teratas play call Nia Podcast di Bakti Podcast selamat kaki thank you thank you gimana nih kak boleh dong cerita kayak semacam cerita perjuangannya lah ya ngumpulin ngumpulin waktunya ngumpulin moodnya boleh di share gak kak oke selamat pagi semuanya teman-teman disini ada siap aja saya belum kenalan bahkan baru kenalnya ada suaminya belum kenalan oke aku sebagai hostnya ada Mbak Mia mungkin sudah selalu berhubungan ada WI dari dunia dalam halo halo WI salam kenal salam kenal selamat ya nomor satu aduh terima kasih banyak gak nyangka juga sih ini baru tau iya nih gimana nih kak Kis boleh bercerita kalau tadi WI udah cerita kan gimana kak Kis sekarang yang cerita ya oke sekali lagi terima kasih buat kesempatannya dan segenap bakti zen yang hari ini sedang menyaksikan aduh gimana ya ini perasaannya campur aduk nih sekarang nih karena memang apa ya di setiap perjalanan bikin podcast jago ngobrol ya meskipun awalnya saya yaudahlah pake materi-materi saya yang udah ada jadi di instagram kan saya udah punya banyak microblocks ya jadi awalnya tuh saya tinggal ambil-ambil aja dari situ dari yang tadinya 10 slide saya coba bikin menjadi sebuah skrip dan coba saya sampaikan dengan bahasa yang lebih di tone down seperti itu karena bahasa yang saya pake kan mungkin bukan yang keinggris-inggrisan tapi bahasa yang secara default saya pake di instagram itu bahasa yang apa ya bahasa Indonesia yang tinggi istilahnya yang kayak menyebut indah aja tuh makhligai jadi seperti itunya jadi jadi apa namanya yang bikin berat adalah gimana menuangkan si materi-materi yang saya punya ke dalam skrip yang bisa dipahami oleh orang banyak awalnya tantangannya seperti itu terus kedua ada tantangan waktu kan jadi iya ini podcaster ya waktu ya tantangan waktunya lumayan berasa sih mungkin Mbak Mia disini udah sering banget ngejar-ngejar ngejar-ngejar malam ini bikin langsung bikin skrip langsung take vocal gak seperti itu tapi bener-bener kalau saya sih kalau saya sih skripnya itu biasanya dipisah sama hari take jadi ada satu hari dimana saya bener-bener fokusin diri saya buat ketik skrip karena belakangan-belakangan ini saya udah gak ngambil banyak gak ngambil topik dari instagram saya lagi malah di 5 sampai 7 episode 6 episode terakhir itu udah original buat Bakti Podcast jadi malah saya malah saya buat Bakti Podcast dulu baru saya bahas di instagram kalau awal kan instagram dulu makanya spesial nih buat semua Bakti Zen nih terima kasih banget ya jadi kita juga surprise nih ya Mbak Mia ya sama dunia dalam digital dan jago ngobrol kita mau ngasih surprise nih bahwa kita maksudnya akan membahas 10 kejadian yang terjadi di 2022 dan kita akan todong bukan point of view ya tapi lebih kalau misalnya dikaitkan ke topik podcastnya kira-kira pembahasannya mau seperti apa jadi kita konsepnya bakalan ngobrol aja nih karena kita bisa langsung mulai sekarang untuk 10 peristiwa yang ada di Indonesia sepanjang 2022 bersama dengan Cegel Ngobrol dan Dinia Dalam Digital yang pertama yang menarik perhatian semua pasti kita semua setuju 2022 ini penuh dengan bencana bener gak Kak Wih dan Kak Kis betul sampai sekarang pun masih berjalan ya iya dan kalau misalnya boleh diingatkan ya kalau misalnya boleh diingatkan itu kan ada kayak kejadian angin putih beliung juga terus angin kencang yang ada di Maluku gempa Sumatera gempa si Anjur terus juga tanah longsor terus gempa apa namanya erupsi Gunung Semeru gitu dan terakhir adalah yang paling memang menjadi peringkat dua dunia yaitu tragedi kejuruhan ini kalau misalnya kita bahas secara bencana alamnya ya memang ini adalah bencana alam tapi kadang kita kalau misalnya dari dunia dalam digital gitu kadang kita suka sedia kalau misalnya foto-foto korban itu suka ditayang dan kalau misalnya dari seri Jago Ngobrol kadang kita suka gemes juga nih sama orang-orang yang memberi statement-statement tapi apa namanya justru kayak merugikan dari sananya gitu kalau misalnya pendapatan kaki sama Kak Uwi sendiri kalau kita ngomongin bencana nih dalam podcast tuh enaknya bagaimana mau dari siapa dulu Kak Uwi dulu deh dari aku dulu ya oke kalau dari sisi aku dalam dunia digital bencana itu satu ada banyak sudut pandang satu dari segi pemberita sendiri mereka membutuhkan konten sehingga mereka butuh rasa empati dan simpati yang besar ya sebenarnya terkadang tapi ada banyak saya gak bisa bilang medianya mana tapi ada beberapa media yang memilih punya sudut pandang yang berbeda aja gitu dan which is itu akhirnya tidak punya rasa empati terhadap korban ataupun kondisi di sana jadi atas nama pengen viral malah membuat konten-konten yang akhirnya menyesatkan yang kedua adalah banyak dimanfaatkan orang-orang untuk membuat hoax jadi kadang itu bencananya udah 2000 tahun 2000 tapi diputar lagi lalu dibilang ini terjadi detik-detik pas lagi bencana terus akhirnya orang Indonesia itu punya kecenderungan tidak membaca ya tapi akhirnya disebarluaskan dengan cepat sehingga akhirnya menebarkan ketakutan nah ketakutan itu yang akhirnya membuat bahaya sebenarnya ya akhirnya jadi ada kemungkinan kita ketipu orang ada kemungkinan kita akhirnya jadi menyumbang ke pihak-pihak kesalah gitu-gitu sih jadi sebenarnya sih bencana ini menurut aku dua sisi mata uang ya satu sisi kita bisa membuat orang saling dukung-mendukung media sosial itu bisa membuat orang begitu viralnya menolong di sisi lain bisa membuat orang begitu viralnya menjadi penjahat jadi kita perlu sehati-hati ketika mendengarkan podcast manapun ini beritanya benar enggak yang bikin berita itu profilnya siapa gitu apakah dia selama ini cuma cari viralnya aja atau dia memang berdasarkan data itu sih menurut aku memang itu agak sedih juga ya mungkin ini bisa disanturkan juga dengan jago ngobrolnya nih Kak Kisni saya ilang suaranya suaranya ilang tadi ilang sudah kedengeran sekarang sekarang sudah kedengeran ya kalau misalnya sekarang bisa dibilang kalau tadi kan apa yang dibilang sama U itu memang paling benar ya tentang bagaimana caranya kita menyajikannya nah untuk Kak Kisni sendiri yang memang dari podcast jago ngobrol kalau menurut Kak Kisni kalau menurut Kak Kisni ini pembawaan kalau misalnya kita memberikan soal bencana sama sekali terjadikan juruhan itu harus berarti apa sebenarnya kalau dari bencana sendiri sih gak banyak yang bisa dikaitkan dengan ngobrol pasti kaitannya pasti kaitannya juga banyak ke seperti yang Bawi tadi udah bilang bagaimana cara kita menyampaikannya bagaimana cara kita menyebarkannya dan bagaimana cara kita menerima informasinya mengolah informasinya jadi di di aspek ini masih tentang itu sih karena memang ini harus sangat diperhatikan sih buat semua termasuk kita dan Bakti Zen kita pun yang istilahnya ya kita pun yang udah berpengalaman mungkin di jurnalistik kita udah berpengalaman di di macam-macam hal aja masih sering kena sama berita-berita yang atau teman-teman kita yang ngajak duduk bareng terus langsung eh lu tau gak sih yang malah yang malah nyeritain bencana itu seperti sebuah apa ya seperti sebuah gosip yang harus disebarkan dan ditambah-tambahkan jadi menurut saya kalau mau dikaitkan ke ngobrol kalau bisa kita ya hati-hati dalam menerima dan hati-hati dalam menyampaikannya karena ketika lagi bencana kan semua orang itu kan dalam kondisi yang panik jadi kalau ada satu orang memang public speaking-nya jago nah itu dia bisa menggunakan kemampuan public speaking-nya itu untuk dua hal bisa untuk membodoh-bodohi bisa buat menambah panik lah atau dia bisa juga menenangkan ini dia gimana caranya kita ngebendahin yang membodoh-bodohi karena kan cara orang maksudnya gini cara orang berbicara itu kan pasti apa ya meyakinkan gitu ya jadi kayak ini kita bisa tahu dia sedang membodoh-bodohi atau sedang menyampaikan info dari gestur mungkin ada ada ilmunya gak sih yang kayak gitu Pak Kis wah ini ini mesti dibikin setiap episode sendiri jadi ada ide kan kalau gitu berarti singkat ya singkat ya teasernya sebenarnya kalau untuk membedakan yang mana yang benar yang mana yang enggak itu gak ada bisa dibilang gak ada makanya kita orang sekinter-pinternya apapun mau KUW mau Bapak Presiden sekalipun itu masih bisa ketipu istilahnya orang yang paling beriman dan orang yang paling beragama maupun yang paling pintar di dunia ini masih bisa ditipu nah sama siapa sama ya orang yang simply jago ngobrol jago ngobrol sorry-sori orang yang jago ngobrol dan menggunakan kemampuan itu untuk sesuatu yang kurang baik misalkan jadi kalau kita punya skill misalkan skill kita itu apa ya misalkan kita bisa menggambar lah istilahnya nah kemampuan menggambar kita itu kan bisa bisa jadi dua hal gitu mau bisa itu gambar eh sorry-sori misalkan skillnya adalah IT skillnya adalah jago komputer nih nah si skill itu kan bisa dipakai oleh seorang manusia itu untuk dua hal bisa untuk hacking bisa untuk meretas bisa untuk meretas apa ngancurin sistem atau bisa untuk jadi orang yang menciptakan software untuk melindungi sistem bisa dua aja nah kebetulan kalau di saya sih public speakingnya saya pakai untuk ngajar untuk bikin orang cepat nyaman untuk menciptakan mengeluarkan karisma saya sendiri dan untuk menghibur tapi ada orang yang punya kemampuan public speaking ini untuk ya untuk menipu ada yang untuk apa lagi ya untuk menyebarkan hoax untuk mendapatkan apa namanya kepuasan pribadi bahwa dia punya kontrol gitu ada yang public speakingnya untuk para marahin adek kelas senioritas ya kayak senioritas ada yang public speaking untuk ya berpolitik yang yang buruk lah dan lain-lain jadi memang balik lagi saya setuju banget sama Kak Uwi tadi bahwa memang segala sesuatu pasti ada dua sisi mata poinnya dua sisi poinnya yang berbeda jadi kalau bisa jadi kita gak akan bisa tahu orang mana yang bener-bener bohong atau bener-bener jujur intinya balik lagi ke segimana kritisnya kita gitu oke soalnya kan kalau kita udah nge-fan sama seseorang kita bisa hilang itu logikanya jadi kita percaya aja mau dia berbuat baik mau dia berbuat buruk kita bela-bela aja nah makanya balik lagi semoga baktizennya juga kritis dalam nilai sesuatu atau suatu kejadian lah atau suatu bencana ilmunya daging banget ya ini pagi hari ini ya kita ya tapi alhamdulillah ilmunya ini kita apa namanya daging banget mungkin juga bisa bermanfaat buat baktizen gitu nah ini kan lagi didengernya sama baktizen yang mau merayakan pergantian tahun nih mungkin apa ya ada harapan gak sih kita kalau misalnya ngomongin bencana harapan singkat aja dalam penyampaian bencananya atau dalam dunia digitalnya untuk yang membuat menjadi berita memang yang suka ngeliat berita kan kalau misalnya di luar itu hanya untuk menampilkan bencana aja gitu tidak ada embel-embel lain gitu karena Indonesia itu suka banget menambah hal-hal yang seperti ada prediksi atau dia pakai baju apa gitu istilahnya seperti itu sudah ada virasat sebelumnya yang kayak gitu-gitu itu sebenarnya harapannya untuk menyampaikan berita seputar bencana itu yang memang baik seperti apa silahkan mungkin Kak Widu dulu deh oke kalau dari sisi aku sih harapannya adalah gini aku selalu bilang kalau membuat konten itu bayangin kita lagi ngobrol sama orang di depan kita jadi anggaplah saya lagi ngobrol sama Kak Ki sama Mbak Mia sama Mbak Anissa terus dan saya sebagai salah satu pendengar juga disitu saya maunya mendengarkan seperti apa sih jadi sebelum kita menyampaikan ke orang kan ada tuh kadang-kadang orang yang double standard ya orang lain gak boleh ngelakuin itu ke dia tapi dia boleh gitu ya jadi dia boleh ngejelekin-jelekin orang lain tapi kalau dia dijelekin dia gak terima nah cobalah kita saya punya harapan banget Bakti Sen setelah mendengarkan ini lebih hati-hati dalam menyampaikan selalu bayangin aja orang kita mau gak digituin sama orang lain gitu kita mau gak sih ngedengerin berita itu mau gak sih kita dikirimin foto-foto korban kan gak mau mana ada sih orang yang mau gitu kan sebelum melakukan itu ya jangan lakukan itu ke orang lain oke kalau Kakis gimana Kakis karena memang kalau dari bencana memang tidak ada berita baik memang tapi bagaimana cara menyampaikannya yang baik dan tidak memprovokasi gitu itu bagaimana sih oke oke kalau dari saya sendiri sih kenapa bisa terjadi seperti ini sekarang kenapa bisa ada budaya setiap bali bencana bencana itu ya memang bener kata Kak Anissa tadi kalau bencana itu bukan sesuatu yang baik tapi ditambah-tambahin gitu ya betul ditampilin kita tuh kalau lagi ada bencana atau lagi ada peristiwa yang yang beneran malapetaka lah itu kita pasti disuguhi dengan berita-berita dimana memperlihatkan betapa tidak mampunya betapa betapa hancurnya orang di dalam sebuah bencana gitu pasti dikasih lihatnya nenek-nenek tua yang udah udah kesakitan kalau enggak ibu-ibu yang enggak dapat bala bantuan soal dijadali dengan makin negatif makin diprovokasi juga sama jurnalisnya yang udah ada kerasat belum sebelumnya malah hal-hal yang superficial gitu yang gak penting terus ditanya lagi oh jadi belum datang-datang ya bantuan dari pemerintah nah ini tuh berbeda jauh banget sama yang saya lihat kalau saya pernah di Jepang dan waktu itu saya deket-deket gempa setelah gempa yang tahun berapa gitu yang tsunami ya yang gempa gempa terakhir yang gempa itu saya datang kayak udah sebulan setelah gempa dan saya ngobrol sama teman-teman saya disana dia bilang katanya kenapa kami kalau di Jepang itu habis bencana cepet banget selesainya langsung beres tiba-tiba udah hancur nih terus beres sebulan aja itu karena kami setiap kali kata orang sana ya karena kami setiap kali lagi bencana kami tuh dikasih suguhan tantanan tuh tantanan-tantanan yang heroik yang kakek-kakek nolong anak gendong anak kecil ibu-ibu nyelamatin suaminya anak kecil menyelamatin sesama anak kecil terus anak balita bantuin bangun apa membangun gitu jadi setiap hari kejajalinnya seperti itu jadi memang ini ya apa malah lebih apa semangat untuk hidup lagi gitu semangat semangat jadinya ya makin gotong royong makin makin cepet pulih istilahnya secara mental maupun secara etos kalau saya lihat disini bencana itu malah malah di apa ya malah disiram di gorifikasi bahasanya di dramatisasi di dramatisasi tapi ada hubungannya sama ini gak sih Kakis bahwa masyarakat kita memang masih menyukai sesuatu yang berbau drama bener gak sih Kakis bener kalau drama sih memang 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 pastilah semua orang juga suka tapi entah kenapa kalau orang Indonesia itu gak sukanya ya Melayu lah orang-orang Melayu seperti kita nih sukanya lebih lebih tinggi itu saya pernah baca jurnalnya tapi kayak panjang panjang deh kalau dibahas disini lagi-lagi dua episode beraktif ya kenapa Kakis ada yang mau sampaikan oh iya jadi kalau misalkan mau menghilangkan budaya ini menurut saya gak mungkin tapi kita bisa putus mata rantainya nah itu bagaimana Pak Tizen Pak Tizen nih kalau saya sih udah putus mata rantainya ketika saya membuat konten atau membuat suatu liputan atau saya membuat satu membawakan satu berita yang sekiranya nanti follower saya banyak nonton nih saya sangat berhati-hati disitu kalau bisa saya riset dulu saya gak mau gak mau so tahu gak harus jadi yang pertama buat menyampaikan gak harus jadi orang pertama buat menyiarkan gak apa-apa yang penting kita tahu setidaknya 70%-nya tuh sesuai sama fakta lah seperti itu jadi kita gak bisa ngontrol semua yang di luar tapi kita bisa ngontrol apa yang kita lakukan ke orang lain yang kita siarkan betul itu dia kita gak bisa ngontrol orang lain kita gak bisa menciptakan perdamaian dunia tapi kita bisa menciptakan pendamayan diri sendiri untuk bisa dunia lebih baik gitu ya pasang filter di telinga dan di mulut bukan di wajah bukannya cuma di wajah bener banget Kak Anissa jangan cuma di wajah oke nah itu tadi adalah peristiwa terbesar dari peringkat 10 dan 9 yang kita punya dan sekarang kita langsung menuju ke peringkat yang 7 dan 6 karena ini memang sebenarnya adalah satu kesatuan menarik sih sebenarnya karena memang nyambung banget sama apa yang tadi mereka bicarakan ui bicarakan masalah double standar Kak Kis bicara soal bagaimana cara menyampaikannya supaya tetap tersampaikan dengan benar karena peristiwa terbesar berikutnya di peringkat ke 8 dan 7 adalah peristiwa KTTG 20 ini peristiwa ini monumental keren banyak banget cerita tapi tetap aja ada yang nyinyir kenapa ya apa maksudnya kenapa bisa begitu karena sebenarnya kalau bicara fakta Indonesia tuh jadi satu-satunya negara ASEAN yang jadi angkota G20 terus seperti itu ada bahkan cerita soal Joe Biden dan Xi Jinping tiba-tiba mereka berjabat tangan yang mana di luarnya tangan juga itu terjadinya di situ maksudnya banyak hal-hal seru juga kayak misalnya Menteri PUPR itu juga jadi fotografer kan kita bisa ngangkat seperti itu tapi kenapa nih Kak boleh dijelasin masih ada aja penyampaian yang kurang enak dari KTTG 20 Kak Ui gimana nih ya balik lagi ya hidup kan tentang memilih ya mau fokus yang bahagia atau mau fokus yang drama nah sekali lagi sayangnya atas nama konten dan pengen viral dan pengen jadi yang pertama banyak banget orang yang memutuskan membuat konten itu dari angle yang apa ya dianggapnya itu dimakan oleh masyarakat Indonesia yang akhirnya jadi ngomongin something bad atau yang dramatisir gitu ya padahal kalau saya pribadi ya 99% itu membanggakan 1% doang lah yang semua orang gak akan ada yang sempurna lah kita gitu tapi 99% semuanya hal baik kok dari apapun itu yang terjadi di KTTG jadi sebagai seorang content creator life is about making a choice aja di tangan anda semua fakta design ini kalau mau bikin konten kita bisa banget memilih mau ngomongin yang positifnya atau mau ngomongin yang positifnya tapi ya itulah orang-orang punya kecenderungan atas nama gampang dan karena takut gak ada yang ngedengerin lebih memilih yang profesional itu sih yang menurut aku jadi pengen tahu ketika mendengar KTTG 20 yang terbersif pertama di KAUI apa? Bali Bali dan Bangga Bali dan Bangga KTG 20 yang terbersif adalah apa nih? Presiden Perancis ganteng ya iya 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 Presiden Perancis bener-bener maksudnya dia cukup mencuri perhatian ikman kan saya di pasang-pasang 2 ya pas lagi KTTG pas lagi KTTG 20 terus saya lagi disana saya kebetulan saya mendukung brand saya mendukung acaranya jadi kita support dan saya ada disana dan Pak Siaput saya lupa namanya Pak Presiden Perancis itu benar-benar dia jalan kaki tanpa bodyguard jalan aja kayak orang biasa kayak orang kantoran kayak om bule kantoran om bule om bule om bule ganteng justru dengan mengurangi pertahanannya dan mengurangi apa justru dengan berbaurnya itu Paris semuanya malah makin memancar kemana-mana bahwasannya dia sangat secure sangat berasa aman ini justru kayak berbanding terbalik dengan Presiden Amerika tapi memang semua negara itu punya protokolan masing-masingnya kalau beliau bisa jalan-jalan di pinggiran di pinggir-pinggir berketemu dengan warga terus gendong baik sementara yang satu lagi perjuangannya itu apa namanya dijaganya itu seketat mungkin gitu kan istilahnya kalau misalnya menurut kaki sendiri nih bagaimana caranya kita menyampaikan kan saya juga kebetulan ada disana tuh pas KTT itu kan salah satu hal yang saya banggakan adalah ketika kita semua di stop lalu lintasnya karena akan ada makan malam di GWK itu itu pengendaranya bisa dibilang pengendara sopan menurut saya karena tidak ada yang net 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 nggak ada yang kelakson atau apa nah hal-hal seperti ini itu kurang tersampaikan malah tersampaikannya kayak yang kekurang-kurangannya iya iya menurut kis gimana sih sebenarnya caranya kita untuk lebih fokus sama yang kelebihan-kelebihannya aja dulu nah buktinya kayak disini kan kita bisa ngeliat kelebihan-kelebihannya kan karena gimana pun juga mau tahun kapanpun mau generasi manapun semua orang pasti fokus ke hal yang negatif dan itu itu natural kenapa kita selalu fokus ke hal negatif karena karena itu adalah bentuk secara psikologis ya itu adalah bentuk kita untuk mengevaluasi nyari kesalahan untuk mengevaluasi untuk apa untuk jadi lebih baik lagi dan untuk belajar dari kesalahan harusnya idealnya makanya kenapa kita fokus sama hal-hal yang negatif dan kalau hal-hal yang kalau hal-hal yang positif itu tuh kenapa gak menarik karena yaudah ketika denger kita happy udah selesai maksudnya denger maksudnya yaudah udah selesai gak ada rasa ingin menyelesaikannya gak ada rasa ingin mendiskusikannya gak ada perasaan apa ya untuk memanjangkannya gitu good news itu adalah news yang sudah selesai jadi ceritanya siapa Indonesia berhasil memenangkan piala ini AFF amin amin itu adalah adalah berita yang full stop berita yang selesai sedangkan kalau Indonesia nyari skala lagi Indonesia gak akan bisa menang melawan ini nah itu kan berita yang layak didebatkan menciptakan diskursus dan lain-lain makanya kenapa orang selalu menggunakan ini untuk mencari benar kata KUI tadi mencari kontroversi viralitas dan lain-lain oke jadi kalau misalkan kita fokus ke hal-hal yang berita yang buruk bad news ya sebenarnya itu natural maksudnya kita alami padahal itu adalah sesuatu yang membanggakan sesuatu yang membanggakan Indonesia di segala sisi tetap aja bisa kita cari jadi balik lagi bagaimana kita memproses dan mengolah berita sesuai dengan keinginan kita kalau misalnya kita memang sukanya drama dan negatif ya itu akan terjadi juga di mindset kita untuk memilih drama drama dalam berita oke sekarang nih topik terakhir untuk Kak WI dan juga Kak Kes sebelum nanti kita akan menuju podcaster selanjutnya podcaster dari Papua dan Asmat kita sekarang mau nanya pertanyaan terakhir untuk salah satu peristiwa yang bisa ini di Indonesia yaitu suntikmati TV analog kalau gini kan kalian yang berat-berat bapaknya jadi tidak ini ya maksudnya untuk menyampaikan sudut pandang gitu iya iya tapi beritanya gak ada yang berita-berita ke gini ini terbuktikan memilih berita yang buka iya 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 memilih berita karena kan peringkat satu peringkat dua loh iya 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 tentang suntikmati TV analog yang ternyata pro-kontra mulai dari apa namanya penyaluran STB-nya lah apa gitu terus udah gitu tidak semua orang bisa membeli TV apa dan segala macam kembali dikaitkan dengan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia nah kalau pendapat dari Kak Wuy dan Kak Kis gimana Kak Wuy silahkan oke ini sih jadi panjang kali lebar ya mungkin sarjana ilmu politik harus keluar dulu tapi intinya kalau dari segi dunia digital menurut saya ya pada pada akhirnya memang mau gak mau perubahan itu tidak nyaman dimana-mana kalau kita mau grow pasti ada ada konflik gak mungkin gak usah jauh-jauh deh kita mau bakar lemak aja kita olahraga dulu kan kita harus bergerakan supaya badan kita memproses kayak ada berantemnya di badan kita sama ya kalau Indonesia akhirnya mau benar-benar me-like digital dengan target kita semua akhirnya bisa pakai internet kita semua akhirnya bisa me-like digital ya memang ini perlu terjadi soon or later akan diprotes sama seperti kenaikan BBM soon or later akan diprotes tapi balik lagi ini seperti pembahasan satu dan dua ya baktisan bisa memilih untuk melihat ini sebagai wah ini sesuatu yang berat gila gue gak punya duit beli apa wifi aja gue harus ke cafe gitu ya atau mau ngeliatnya oh ini kesempatan yang baik gue mau belajar dan oke berarti saatnya gue mau menabung nih gue mau beli TV digital atau sekarang gue mau beli 400 ribu gue mau nabung karena gue gak mau ketinggalan balik lagi jadi aku sih lebih ngeliatnya justru ini hal yang baik kenapa karena mau gak mau kita dipaksa untuk berkembang jadi sekarang sooner or later kita akan makin ketinggalan dari negara-negara lain kita malah semakin dimanjakan dengan konon katanya kita negara berkembang no menurut aku kita udah lebih dari itu tapi kita mau dilabelin terus sebagai negara ketiga enggak gue sih gak mau ya menurut gue kita hebat banget Indonesia tuh udah maju banget digitalnya kalau enggak atau ahli lintas gak akan jadi nomor satu kita bisa kok banyak banget podcaster kita keren-keren banyak banget pembuat konten kita tuh bener-bener nomor satu di Asia so kenapa enggak kita ngajak semua masyarakat juga me-like digital oke mantap ini kayak ada suara hati orasi kaki sampe tepuk tangan oke kaki keren parah udah sampe gak tau aku gak apa-apa lagi nih kayak udah terwakilkan semua ya udah dijajah semua kaki tapi kalau misalnya dari kaki sendiri tentang masalah TV analog memang mungkin tidak ada hubungannya dengan jangka public speaking tapi mungkin lebih ke ini gimana ya caranya untuk meyakinkan karena kan juga kampanyenya udah hampir setahun gitu kaki dan udah gitu kan pemutusannya juga akhir tahunnya gitu ada yang salahkan dengan cara penyampaiannya atau memang cara penyampaiannya udah bener tapi gak masuk gimana sih kakis oke satu saya kan gak bekerja di instansi pemerintahannya jadi saya gak bisa ngasih gak bisa ngasih ide gitu untuk mereka gimana cara penyampaian yang baik kalau mereka ke masyarakat tapi kalau saya mau ada pendapat tentang TV analog sih saya sangat pro dengan tidak adanya TV analog oke karena orang-orang yang teriak-teriak itu tadi yang gak ada TV analog emang beneran masih pakai TV analog untuk dapetin sumber edukasi menurut saya sih udah enggak menurut saya sih kayak udah di setel aja setel jadi apa namanya jadi background music aja tapi sebenernya mereka-mereka itu udah bisa youtube-an udah bisa jadi menurut saya sih itu teriakan-teriakan yang sama kayak BBM bener ya BBM naik nih gak bisa beli ini gak bisa beli itu ujung-ujung tetap bisa beli beras kok tetap kita dimanapun juga seburuk-buruknya selalu bisa menyesuaikan dulu jaman jaman pertama kali ada auto transferring machine alias ATM itu orang juga ngomel marah-marah kok susah repot udah sekarang udah keenakan pakai ATM ada embanking atau sejenisnya lah yang digawai itu teriak-teriak lagi ah ribet enakan lewat ATM lebih apa segala memang perubahan itu selalu mengundang konflik tapi konflik mengundang ya mengundang kesempatan untuk untuk berubah jadi menurut saya sih TV analog memang sudah waktunya karena udah bukan apa ya udah bukan sumber edukasi lagi orang sekarang udah nyarinya lewat media sosial belajarnya orang sekarang udah lewat TikTok kalau nge-YouTube jadi yang yang bakal cuma nonton TV analog pun juga bakal kehitung jari setiap hari misalkan dibiarin pun juga mati sendiri seperti itu tapi kalau misalkan saya boleh saran kalau misalkan pemerintah mau mau apa namanya kominfo mau kominfo silahkan kominfo mau gimana caranya menyampaikan ke masyarakat yang baik ya ya sudah life life must go on gak perlu di fokuskan terlalu banyak sih kesini karena memang sudah waktunya TV analog baik kita masih ada di cerita akhir tahun bangkit podcast tadi udah diceritain semuanya semua yang udah diceritain entah menarikkan mereka untuk yang 5 besar dulu untuk mengadakan kejadian sampai yang tahun 2022 sekarang sebagai penutup untuk mereka berdua si peringkat 1 peringkat 2 ini ya gitu ya si 2 besar ini yang membantu kita benar-benar mengajarkan banyak hal adakah pesan-pesan ini adalah pertanyaan please ya tentunya sebagai penutup pesan sebagai seorang podcaster bagaimana caranya untuk bisa lebih konsisten lagi karena yang paling sulit adalah membuat podcast adalah konsisten Mangga semua siapa dulu Kak Wi dulu atau Kak Kis silahkan biar sesuai yang tadi selalu saya duluan jadi kita tetap dengar saya lagi-lagi ya oke kalau pesan aku adalah untuk baktisian yang pengen jadi podcaster atau pengen membuat konten just enjoy jadilah diri kamu sendiri gak usah jadi orang lain segala sesuatu yang dilakukan pakai hati pasti hasilnya juga bisa dinikmatin dengan hati itu aja sih aduh pesannya hangat sekali ya Kak Wi hangat ya walaupun topiknya mengemaskan pesannya hangat ya iya iya Kak Wi ini yang ini kan yang apa bahas tentang sosial media ya dunia dalam digital dunia dalam digital Kak Wi ini podcaster pertama yang saya dengerin di terharu waktu saya pertama kali diamanahkan untuk ngisi di bakti saya kan nyari referensi kan sebelumnya sih gak ada gak ada pengalaman soalnya dan podcaster pertama channel pertama yang saya tonton sampai habis itu channelnya Kak Wi ada musiknya saya pelajarin satu persatu gimana cara input musiknya kasih selamat kasih kasih apa interlude interlude itu semua dari Kak Wi makasih banyak jadi sebelumnya sama-sama terima kasih loh sudah didengarkan atau terhari jadi yang pertama udah jadi teladan semoga banyak yang jadi podcaster lagi berkata Wi amin bisa tikakis berarti Wi ya ngerah peronah kan kalau misalkan kalau pesan buat bakti Zen ya wah sebenernya di tiap episode saya sih semuanya isinya udah petua ya udah pesan buat teman-teman semua dan skill-skill yang pastinya bisa mengantar teman-teman mengantar bakti Zen ke ke lingkar sosial yang lebih baik cuma kalau misalkan sekarang saya harus kasih pesan gini saya ada satu episode paling spesial buat semua bakti Zen yang kalau bisa semua manusia dengerin ini adalah episode yang paling powerful yang pernah saya bikin dan ini baru ada di saya belum bahas di Twitter saya belum bahas di Instagram saya belum bahas di mana-mana ini baru di bakti podcast dia itu episode ke-18 mungkin kami ya udah upload belum ya belum jadwalnya besok emang ini saya udah desain bakal bakal di akhir tahun karena saya nyapanya juga udah akhir tahun nanti jadi di episode 18 ini adalah episode paling powerful yang pernah saya bikin dan kalau teman-teman bingung sekarang mesti gimana teman-teman bingung bikin resolusi seperti apa teman-teman pengen berubah itu semua ada di episode ke-18 saya itu tentang gimana caranya kita bikin peta diri jadi kan kami ya kan Nisha saya kan kalau bikin episode kan kalau bikin podcast kan semuanya tentang ngobrol kan tapi ada satu yang gak tentang ngobrol tapi ini jauh lebih penting dari itu yaitu bener-bener menggambar dan menulis tentang diri kita sendiri kualitas-kualitas apa yang kita punya siapa aja yang sekarang lagi ada di sekeliling kita dan mau kita pertahankan terus kelemahan-kelemahan kita yang perlu diperbaiki keunikan kita cara berpakaian dan lain-lain karena percuma kalau kamu bikin resolusi saya kasih tau percuma kalau baktizen bikin resolusi tanpa baktizen tau apa yang baktizen punya jadi kalau udah punya nih dapet listnya banyak baru tentuin targetnya baru bikin resolusinya seperti itu cara resolusi yang konsisten selama selama resolusi cuma terjadi di kepala dan gak ada ininya gak ada gak ada bagan-bagannya menurut saya sih sama aja kayak tahun-tahun lalu bakal pupus bakal jadi wacana di Januari atau di Februari akhir cuman lagi di kepala atau di diari yang baru beli 2023 udah gitu beres sampai di halaman pertama doang ya halaman berikutnya udah kosong udah gak usah diari gak usah diari gak usah apa kertas aja kertas gede isi sepenuh-penuhnya laminating tempel kalau bisa ya kalau gak bisa juga gak apa-apa tapi yang jelas ada effort buat menulisnya karena menulis itu kan ya baca dan tulis itu lebih kuat daripada mengingat-ingat kita itu kan makhluk lupa ini kayaknya kalau kita dikasih waktu dua jam tiga jam lupa waktu oke kalau gitu terima kasih terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak buat Kak Wi dan juga Kak Kis yang sudah banyak berkontribusi untuk podcastnya bakti selama satu tahun ini dengan menjadi dua terbesar penyumbang play count itu tandanya podcast mereka memang banyak diminati podcast mereka banyak didengerin karena memang isinya adalah ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan di aplikasi bakti podcast dan ilmu-ilmu yang bisa ditambahkan dari mereka yang memang ahli di bidangnya terima kasih terima kasih terima kasih buat kerjasamanya setahun ini juga terima kasih banyak atas kesempatannya mau ngucapin juga kongres buat Kak Wi wah kongres Kak Kis yang pasti sih 2023 2023 kita menunggu panggilan berikutnya kita menunggu revisi-revisi panggilan baru kontrak baru kontrak baru terima kasih 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 sudah mendengarkan cerita akhir tahun bakti podcast sampai ketemu tahun depan